13 orang dengan baju besi mewah menatap wangsian dengan ketidaksenangan. Wajah mereka berangsur-angsur menjadi gelap. Terutama pria parubaya di sebelah kiri. Dia mengangkat alisnya dengan dingin. Dengan status, status, dan kekuatan mereka, siapa yang tidak akan memberi mereka wajah di kota Donghai. Bocah di depan mereka benar-benar menyuruh mereka nyah. Tidak peduli seberapa baik emosi mereka, mereka masih memandang pemuda ini dengan ketidakpuasan. Hei hei, jangan tantang kesabaranku. Enyahlah. Ketika wangsian melihat bahwa lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran berani mengelilinginya, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Nak, kamu benar-benar sombong. Sudut mulut pria parubaya itu sedikit melengkung. Ekspresi lucu muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuju wangsian. Wangsian menatap pria parubaya itu. Armor perak putihnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Ada karakter kebohongan hitam di dadanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pria parubaya itu. Wangsian menatap pria parubaya itu dan tersenyum. Dia berdiri dengan senyum di wajahnya. Apa? Apa? Aku akan mendidikmu. Pria parubaya itu terkekeh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi banyak bayangan. Dia menyerang wangsian dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, tatapan ganas melintas di mata tetua Xiao. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan wajahnya perlahan berubah ganas. Hanya denganmu, Wangsian melihat sosok pria parubaya itu dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia menggerakkan lengannya. Ledakan. Nyala api langsung menutupi lengannya. Seluruh lengannya berubah menjadi ukuran 2 hingga 3 meter. Tubuh pria parubaya itu langsung dicengkram oleh Wangsian. Api yang mengerikan menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. Ini, pria parubaya itu melebarkan matanya saat dia melihat telapak tangan yang mencengkramnya. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Wajah kedua belas pria parubaya di belakangnya sedikit berubah. Berhenti. Pria tua berarmor hijau yang berdiri di depan memiliki ekspresi serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Wangsian dalam sekejap. Aura menakutkan datang. Tekanan yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Berangkat. Pena tua berbaju hijau itu menatap Wangsian dengan dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wangsian menyipitkan matanya sedikit dan menatap sang tetua. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kalian semua ingin mati di sini. Hah. Ekspresi pena tua berbaju besi hijau sedikit berubah saat dia menatap Wangsian dengan tatapan membara. Bocah yang sombong. Dia ingin kita semua mati di sini. Haha. Mari kita lihat apakah anda memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada kami seperti ini. Pria tua berambut putih lainnya mendengus marah dan datang ke sisi pria tua berbaju hijau itu. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Sepuluh pria lainnya juga mengeluarkan tekanan yang menakutkan dan mengepung Wangsian dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Kamu benar-benar mencari kematian. Bunuh bocah berengsek ini. Dia berbicara dengan kasar dan arogan. Dia mencari kematian. Beraninya dia memprovokasi sekelompok orang dewasa. Di belakang mereka, sekelompok orang dari kamar dagang dan kelompok tentara bayaran menatap Wangsian dan yang lainnya dengan dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat mereka berteriak keras dari belakang. Salah satu tangan mereka meraih tubuh seorang ahli. Kekuatan ini sedikit menakutkan. Kekuatan kelompok orang ini tidak lebih rendah dari level enam orang luar biasa. Agar berat bisa menangkap salah satunya dengan begitu mudah, kekuatannya tidak lebih lemah dari level tujuh yang luar biasa. Pantas saja dia bisa membunuh wakil Kapten Ling dan yang lainnya. Ekspresi tetua Xiao dan penyelia Du berubah. Namun, karena dia berani memprovokasi kelompok pembangkit tenaga listrik ini, dia hanya mengejar kematian. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Pak, beri mereka pelajaran yang bagus. Mereka berdua bergema saat mereka berbicara dengan sesepuh berbaju hijau dan yang lainnya. Sekelompok orang menyebalkan. Belum lama ini, saya melepaskan kalian semua. Kali ini, tidak akan sesederhana itu. Tatapan Wangsian menyapu sekelompok orang yang berteriak dengan angkuh di belakangnya. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Jika kita memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya. Ketika Pastor Zhou melihat situasi ini, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru berbicara dengan keras. Namun, semua orang mengabaikannya. Aura menakutkan perlahan mengembun dari tubuh Wangsian. Aura pembunuh memadat saat kekuatan dan nyala api di tangannya perlahan naik. Wajah pria parubaya yang dipegang oleh Wangsian berubah drastis. Dia merasa bahwa pihak lain dapat membunuhnya kapan saja. Tunggu. Pada saat ini, suara panik terdengar. Sesosok buru-buru berlari ke tengah Wangsian dan sekelompok orang di depannya. Dia melihat ke arah kelompok sesepuh berbaju besi hijau dan pandangannya tertuju pada satu-satunya wanita di antara mereka. Wanita itu berambut pendek dan memancarkan aura yang kuat. Dia memegang pedang pendek di tangannya dan tampak gagah dan gagah berani. Guru Bai Wen, ini salah paham. Ini semua salah paham. Jin Liu Yan dengan cepat meneriaki wanita itu. Hah? Wanita yang memegang pedang pendek itu sedikit terpanah. Dia mengangkat alisnya dan menatap Jin Liu Yan. Siapa kamu? Saya seorang siswa Akademi Lautan Timur. Guru Bai Wen, saya mengenal Anda. Jin Liu Yan berkata dengan tergesa-gesa dan menatap Wangsian. Wangsian sedikit bingung dan kekuatan di tangannya sedikit mengendur. Seorang siswa Akademi Lautan Timur. Siapakah dia bagimu? Pria tua berbaju hijau itu bertanya pada Jin Liu Yan dengan wajah cemberut. Jin Liu Yan menatap wanita itu dan kemudian ke Wangsian. Dia berkata dengan getir, Kapten Wang, Bai Wen adalah seorang guru dari Akademi Pemburu Iblis. Hah? Wangsian mengangkat alisnya. Seorang guru dari Akademi Pemburu Setan. Ini sedikit merepotkan. Dia bahkan belum mendaftar di Akademi dan sudah menyinggung seorang guru. Itu bukan hal yang baik. Nona muda, apa yang ingin kamu katakan? Bai Wen memandang Jin Liu Yan dan bertanya dengan cemberut. Ini guru Bai Wen, Komandan Wang adalah murid baru Akademi Pemburu Iblis. Anda adalah seorang guru dari Demon Hunters Academy. Kita semua berada di pihak yang sama. Jangan membuat keributan seperti itu. Jin Liu Yan berkata dengan getir. Namun, ketika Bai Wen mendengar kata-kata Jin Liu Yan, dia melebarkan matanya dan menatap Wangsian dengan tidak percaya. Bahkan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi saat mereka menatap Wangsian secara serempak. Bahkan lebih tidak termaafkan bagi seorang bawahan untuk menyinggung atasannya. Apa hak orang seperti itu untuk masuk ke Akademi Pemburu Iblis? Namun, suara cemas tetua Xiao terdengar dari belakang. Dia telah menciptakan situasi seperti itu dengan susah payah. Sekarang kedua belah pihak terlibat, bagaimana dia bisa membiarkan mereka begitu baik? Diam, HMPH, kalian semua bukan orang baik. Jin Liu Yan mendengar teriakan tetua Xiao dan meneriakinya dengan marah. Batuk-batuk, aku juga seorang guru dari Akademi Pemburu Setan. Pria parubaya yang ditangkap oleh Wangsian terbatuk dengan wajah memerah dan berkata dengan suara rendah. Jin Liu Yan tertegun. Dia memutar kepalanya dengan heran. Sudut mulut Wangsian berkedut. Dia melihat instruktur Akademi Pemburu Iblis yang ditangkap olehnya. Aku wakil kepala sekolah Akademi Pemburu Iblis. Pada saat ini, suara lelaki tua berbaju zirah hijau itu terdengar. Dia menyimpan pedang panjang di tangannya kembali ke cincin intersepatialnya. Dia menaksir Wangsian dengan ekspresi terkejut dan aneh. Aku dekan Departemen Ketertiban Akademi Pemburu Iblis. Pria tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam dengan binar di matanya. Jin Liu Yan, Zhou Han Han, Pastor Zhou, dan bahkan Wangsian dan yang lainnya tercengang. Mereka sudah mulai berkelahi dengan petinggi Akademi sebelum awal semester. Suasana sedikit sepi. Bahkan orang-orang dari kamar dagang dan kelompok tentara bayaran di belakang tercengang. Apa yang terjadi? Pria muda itu adalah murid baru dari Demon Hunter Cholege, dan sekelompok orang ini adalah petinggi dari Demon Hunter Cholege. Mereka berada dalam kebuntuan sekarang. Apa-apaan? Wangsian tidak berharap kelompok orang ini menjadi petinggi dari Demon Hunter Cholege. Dia berpikir bahwa mereka adalah kelompok tentara bayaran yang disewa oleh kamar dagang Ivy dan Zhou. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Namun, dia tidak berharap mereka menjadi petinggi dari Demon Hunter Cholege. Mereka bahkan belum masuk perguruan tinggi dan sudah bertarung dengan petinggi perguruan tinggi. Bagaimana seharusnya mereka melanjutkan studi? Wangsian sedikit malu. Dia telah merasakan kekuatan kelompok orang ini sekarang. Penatua lapis baja hijau berada di level 8, sedangkan yang lainnya berada di level 7 dan level 6. Level terendah adalah level 6. Namun, dengan kekuatannya dan kekuatan iblis aneh itu, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Itu sebabnya dia tidak menahan diri sama sekali. Namun, dia tidak berharap bahwa, Ini guru, aku minta maaf. Wangsian menggerakkan telapak tangannya sedikit dan menurunkan pria paruh baya itu. Benar-benar dosa untuk secara tidak sengaja menyiksa seorang guru. Ekspresi wajah pria paruh baya itu juga sangat menarik. Tubuhnya bergerak dan dia segera datang ke sisi lelaki tua berbaju sirah hijau itu. Apakah kamu benar-benar murid baru dari Demon Hunter Cholege? Pria tua berbaju hijau itu bertanya dengan heran ketika dia melihat Wangsian melepaskan pria paruh baya itu. Uh ya, Wangsian menggerakkan telapak tangannya dan pemberitahuan masuk ke Demon Hunter Cholege muncul di tangannya. Apakah kamu murid baru? Pria tua berambut putih di sampingnya masih merasa sulit dipercaya dan mau tidak mau bertanya. Ya, Wangsian menganggupkan kepalanya. Kali ini ekspresi sekelompok orang menjadi lebih menarik. Seorang siswa baru mampu mencubit seorang instruktur elit akademi dengan satu tangan. Kekuatannya setidaknya berada di level 7 dari alam supernatural. Baru saja, mereka masih bingung. Dari mana pemuda mengerikan ini berasal. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Tapi tidak pernah mereka menyangka bahwa dalam sekejap mata, dia akan menjadi siswa baru di akademi mereka. Ini, aku tidak pernah berpikir bahwa akademi kita akan benar-benar memiliki siswa baru yang menakutkan. Ini benar-benar. Pria tua lapis baja biru itu tidak tahu harus berkata apa. Bagi akademi pemburu iblis, memiliki murid baru yang mengerikan di dalam akademi jelas merupakan peristiwa yang mengembirakan. Tapi situasi di depan mata mereka. Kekuatan pemuda itu sangat kuat, tapi N, menjadi muda dan sembrono juga merupakan hal yang baik. Tetapi kamu tidak bisa melangkah terlalu jauh, atau kamu mungkin akan menderita kerugian. Pria tua berbaju hijau itu benar-benar ingin mengatakan bahwa anak muda tidak boleh terlalu sombong. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia mengubah kata-katanya. Pria muda yang mengerikan, bukankah normal baginya untuk menjadi sombong? Terutama karena dia adalah murid akademi pemburu iblis mereka, dia harus percaya diri dan sombong. Din, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Kami awalnya berada di karavan yang sama dengan mereka, tetapi mereka mengancam kami, meminta kami untuk mengambil lebih banyak sumber daya. Kami tidak punya pilihan selain meninggalkan karavan mereka. Jin Liu Yan segera berkata, itu benar, sutradara. Komandan Wang dan yang lainnya dipekerjakan oleh kami. Kami pikir Anda bersekongkol dengan mereka. Itu sebabnya kami sangat kasar padamu ketika kami bertemu barusan. Zou Han Han juga berjalan keluar dan berkata kepada sesepuh berbaju besi hijau. Oh, jadi begitu. Penatua berbaju zirah hijau itu merenung sejenak dan mengangguk perlahan. Karena ini salah paham, jangan terlalu bermusuhan. Maaf, Direktur. Ini mungkin benar-benar kesalahpahaman. Wang Sian juga mengangguk. Dengan gerakan lengannya, sesosok mayat terlempar dari cincin interspatialnya ke Supervisor Du dan Tetua Xiao. Peng, wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Spirit Beast dikirim oleh kalian untuk membunuh kami, kan? Wang Sian menyapu pandangan dinginnya ke arah mereka berdua. His, itu mayat wakil pemimpin Ling. Bagaimana mungkin? Mengapa mayat wakil pemimpin Ling bersama mereka? Ini? Mungkinkah? Mungkinkah kamar dagang anggur hijau dan kamar dagang Xiao mengirim wakil pemimpin Ling untuk membunuh kamar dagang Zhou? Itu pasti. Untuk mayat binatang buas di tubuh kamar dagang Zhou. Saya tidak mengharapkannya. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Murid penatua Xiao dan pengawas Du tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut ketika mereka melihat mayat itu. Orang-orang dari kamar dagang dan kelompok tentara bayaran di belakang semua melebarkan mata mereka dan berdiskusi dengan wajah muram. Mereka akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa kamar dagang Ivy dan Xiao tidak mengizinkan mereka membajak kamar dagang Zhou adalah karena mereka ingin melakukannya sendiri dan mendapatkan uang. Itu sama sekali bukan tindakan yang benar. Licik? Sangat licik. Apa, orang-orang dari kelompok tentara bayaran Spirit Beast datang untuk membunuh kita? Pastor Zhou dan yang lainnya juga sedikit terpana. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi malu. Mereka berusaha memusnahkan mereka semua. Jika bukan karena Wang Xian, mereka pasti sudah mati sekarang. Penatua berbaju besi hijau akhirnya mengerti dari diskusi orang-orang di belakangnya. Wajahnya langsung menggelap. Mereka sedang digunakan. Dia tidak berharap mereka akan digunakan. Mereka menyelamatkan banyak orang yang seharusnya tidak diselamatkan. Wang Xian memperhatikan Supervisor Du dan Tetua Xiao. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang dari kamar dagang dan kelompok tentara bayaran. Wakil kepala sekolah, guru-guru terkasih, kita bisa dianggap sudah saling kenal tanpa bertengkar. Muridku yang sembrono barusan. Saya hanya bisa mengambil beberapa makanan untuk meminta maaf. Setelah itu, Wang Xian mengeluarkan tiga kepiting berwajah hantu sambil tersenyum dan berkata kepada mereka. Haha, bagus, bagus. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Akademi Pemburu Iblis Laut Timur kita akan menghasilkan siswa baru yang mengerikan. Penatua berbaju besi hijau itu tertawa dan melambaikan tangannya. Semua orang berjalan mendekat dan berkata, ini tamparan di wajah. Namun, kami sangat senang melihat keajaiban seperti itu masuk ke Akademi Pemburu Iblis kami. Apakah siswa saat ini begitu menakutkan? Pria parubaya yang dipegang oleh Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan getir. Itu benar, dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi guru di Akademi kita. Beberapa tetua parubaya di sampingnya mengangguk setuju. Seorang siswa baru yang memiliki kekuatan seorang guru yang kejam begitu aneh sehingga dia adalah satu-satunya di Akademi Pemburu Iblis. Namun, penampilan siswa seperti itu juga sangat bermanfaat bagi seluruh Akademi. Ayo, ayo, para guru dan kepala sekolah. Biarkan kami memasak untuk Anda. Hehehehe. Pastor Zhou sangat senang saat melihat pemandangan ini. Dia dengan cepat mempersiapkan dirinya. Wang Xian mengundang mereka untuk duduk dan memulai percakapan dengan mereka. Para guru dan wakil kepala Akademi Pemburu Iblis sangat ingin tahu tentang Wang Xian. Mereka terus menanyakan segala macam pertanyaan kepadanya. Wakil kepala sekolah bahkan mengundang Wang Xian untuk bergabung dengan Akademi Pemburu Setan Lautan Timur setelah dia lulus. Tidak hanya itu, mereka bahkan menawarkan banyak keuntungan ketika sekolah akan dimulai. Wakil dekan bahkan melambaikan tangannya dan memberi Wang Xian sebuah rumah yang dekat dengan Akademi Pemburu Iblis. Mereka ingin merekrut Wang Xian. Murid yang begitu muda dan menakutkan, mereka secara alami ingin merekrutnya. Setelah menyaksikan kekuatannya, dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Sekarang, dengan kekuatan Wang Xian, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang bisa mengintimidasi seluruh wilayah. Sangat berharga untuk berteman dengan pembangkit tenaga listrik dengan potensi tak terbatas. Pria tua berbaju besi hijau itu bermarga Xia. Dia adalah wakil dekan dari Demon Hunter Chol Lege, seorang ahli di tingkat 8 yang transenden. Jin Liu Yan dan Zhou Han Han, yang berada di samping, melebarkan mata saat mendengar percakapan antara Din Xia dan Wang Xian. Kepada mahasiswa baru yang belum mendaftar di Demon Hunter Chol Lege yang ingin dia tetap tinggal di perguruan tinggi setelah lulus. Perguruan tinggi akan memberinya rumah secara langsung. Dia bahkan bisa langsung datang ke kampus jika membutuhkan sesuatu. Masing-masing kondisi ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua siswa akademi pemburu iblis. Siswa akademi pemburu iblis mana yang tidak ingin tinggal di akademi dan menikmati gaji, status sosial, dan latar belakang yang sangat tinggi. Namun, wakil dekan akademi telah menjanjikan kondisi ini kepada seorang siswa baru. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan iri. Namun, dengan bakat, kekuatan, dan potensi Wang Xian, dia pasti memenuhi syarat untuk menikmati sumber daya ini. Di samping, semua orang di karavan pedagang yang melihat pemandangan ini memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Ekspresi penatua Xiao dan penyeliadu bahkan lebih malu dan putus asa. Mereka berdiri di samping dengan gugup. Ekspresi mereka terus berubah dan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Siswa Wang Xian, kami masih memiliki misi mendesak untuk diselesaikan. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Akademi pemburu iblis akan secara resmi memulai semesternya dalam dua hari. Saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan petinggi akademi kami lainnya. Wakil Presiden Xia berkata kepada Wang Xian. Baiklah, sampai jumpa. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan pergi dulu. Wakil Kepala Sekolah Xia dan yang lainnya berdiri dan menangkupkan tinju mereka ke arah Wang Xian. Dengan sikap ini, mereka tidak memperlakukan Wang Xian sebagai murid akademi pemburu iblis. Lagipula, Wang Xian terlalu kuat. Mereka tidak berani menaikkan statusnya. Terutama instruktur parubaya yang dikendalikan oleh Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dipukuli oleh seorang siswa, dia adalah yang pertama di Akademi Pemburu Setan. Selamat tinggal. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Wakil Kepala Sekolah Xia dan 13 orang lainnya bergerak dan terbang ke belakang. Ketika anggota karavan melihat mereka pergi, ekspresi mereka berubah drastis. Tuanku, tanpa kalian, bagaimana-bagaimana kita akan kembali? Seorang lelaki tua meneriaki mereka dengan panik. Namun, Wakil Kepala Sekolah Xia tidak memperhatikan mereka. Apa-apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap, semua orang ketakutan. Dengan kemampuan mereka, sangat sulit bagi mereka untuk menyeberangi gunung panah angin. Jika seperti terakhir kali, semuanya akan mati di sini. Elder Xiao, Supervisor Du, tolong beri kami penjelasan. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Semua orang memandang Wang Xian, yang sedang duduk di sana dan dengan tenang mencicipi daging kepiting berwajah hantu. Pada akhirnya, pandangan semua orang terfokus pada kamar dagang pohon anggur hijau dan kamar dagang keluarga Xiao. Ekspresi tetua Xiao dan Supervisor Du berubah drastis. Mereka menundukkan kepala perlahan dan tidak berbicara. Kamar dagang Greenfin, kamar dagang keluarga Xiao, kalian benar-benar licik dan licik. Anda benar-benar memerintahkan kelompok tentara bayaran Spirit Beast untuk membunuh kamar dagang keluarga Xiao. Anda ingin membunuh mereka demi uang. Sekarang, cepat dan berikan kompensasi kepada mereka. Itu benar. Penatua Xiao, Pengawas Du, saya tidak menyangka kalian melakukan hal seperti itu. Pemimpin Wang, apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan kita. Kami bersedia memberi kalian sejumlah uang. Kami harap kalian bisa membawa kami bersama. Kami akan menggunakan semua sumber daya yang dikirim kamar dagang Greenfin dan kamar dagang Xiao kali ini untuk menebus kesalahan mereka. Pemimpin Wang, tolong izinkan kami mengikuti kalian. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang tiba-tiba angkat bicara. Mereka memandang Old Xiao dan Du Tua dengan jijik saat mereka mencoba mengjilat wang Sian. Kamu-kamu sekelompok orang menyebalkan. Setelah mendengar kata-kata anggota kamar dagang di sekitar mereka, Manajer Du dan Xiao Tua memelototi mereka dengan marah dan berteriak keras. Manajer Du, Xiao Tua, kalian lebih baik tutup mulut. Jika bukan karena kalian, kami pasti bisa sampai ke tahap ini. Kalian licik dan kejam. Huh, orang-orang seperti kalian harus dilempar ke alam liar. Itu benar. Kafilah yang sangat bagus hampir membunuh kami semua karena kamu. Sekelompok orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang berkata dengan tajam. Kamu masih berani berbicara tentang aku. Siapa orang yang mengatakan bahwa kita harus membunuh kamar dagang Zou dan membawa mereka pergi. Sebaiknya kau diam. Kami tidak hina seperti anda untuk mengirim kelompok tentara bayaran Spirit Beast untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, untungnya komandan Wang ada di sini. Kalau tidak, kalian sekelompok orang menyebalkan akan berhasil. Kalian semua, kalian semua. Tubuh Supervisor Du dan Tetua Xiao Gemetar saat mereka berdebat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang. He he, Wang Sian, yang berdiri di samping, mendengarkan kata-kata mereka dengan dingin. Keluarkan semua batu roh dan sumber daya di tanganmu. Aku akan membawa kalian semua kembali ke kota Dong Hai. Dia berbicara kepada semua kamar dagang dan kelompok tentara bayaran dengan acuh-ta'acuh. Begitu Wang Sian menyelesaikan kata-katanya, semua orang berhenti berteriak dan memandangnya satu per satu. Kamar dagang Greenfin dan kamar dagang Xiao, tinggalkan semua barang berharga dan tinggalkan sendiri. Wang Sian menambahkan dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, aku akan membayar. Hidupku lebih penting. Kita bisa mendapatkan lebih banyak jika kehabisan batu roh. Seorang pria parubaya mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, Kapten Wang, selama Anda bisa membawa kami ke kota Dong Hai, kami akan memberikan semua uang kami. Aku akan memberikannya padamu juga. Orang-orang yang bertanggung jawab di kamar dagang setuju dengan ekspresi malu. Mereka telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Hidup mereka lebih penting daripada uang. Kemarilah. Beberapa orang dari kelompok tentara bayaran saling memandang. Mereka langsung berjalan ke sisi pengawas Du dan Tetua Xiao dan langsung menangkap mereka. Ayo, temukan semua barang berharga di tubuh mereka dan kirimkan ke Komandan Wang. Kamu apa yang kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, kamar dagang Ivy dan Xiao kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Diam. Beberapa kelompok tentara bayaran merobek pakaian mereka dan mengambil cincin interspatial mereka dan semua barang berharga. Komandan Wang, semua barang karavan adalah milikmu. Tolong bawa kami kembali ke East Sea City. Beberapa orang yang bertanggung jawab atas kelompok tentara bayaran dan kamar dagang berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi canggung. He he, baiklah. Wang Sian tersenyum tanpa ekspresi dan menatap Pastor Zhou. Saya harus menyusahkan Presiden Zhou untuk datang ke kota Donghai dan membantu saya menjual semua barang. Juga, jika kalian ingin membalas dendam, kalian bisa mencariku di Akademi Pemburu Iblis. Nama saya Wang Sian. Wang Sian berdiri dan berkata kepada semua orang dengan ekspresi tidak senang. Tidak tidak tidak, semua orang berkata dengan tergesa-gesa. Mereka benar-benar tidak berani. Setelah mengetahui bahwa 13 orang itu adalah petinggi Akademi Pemburu Iblis, mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Berani menjadi musuh dengan Akademi Pemburu Iblis hanyalah mengejar kematian. Wang Sian tidak peduli dengan mereka. Dia akan memasuki kota Donghai. Organisasi Dragon Assassin juga akan memasuki kota Donghai. Tidak akan lama sebelum organisasi pembunuh naga menimbulkan badai darah lagi. Enyah. Enyahlah dari pandangan kami segera dan jangan muncul di hadapan kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wang Sian dan orang-orang dari kamar dagang Zhou berjalan di depan sementara semua orang dari karavan mengikuti di belakang. Beberapa orang dari kelompok tentara bayaran berbicara kepada pengawas Du dan Xiao tua yang memiliki wajah pucat. Orang-orang dari kamar dagang anggur hijau dan kamar dagang Xiao memiliki keputusasaan tertulis di wajah mereka. Semua sumber daya mereka telah diambil, dan sekarang mereka diusir dari karavan. Bagaimana mereka harus kembali? Ini tidak berbeda dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Enyah. Seorang anggota kelompok tentara bayaran mendorong tetua Xiao Hart dan mendorongnya ke tanah. Kelompok tentara bayaran mereka menderita kerugian besar dalam perjalanan ini. Namun, semua alasannya adalah karena kamar dagang pohon anggur hijau dan kamar dagang Xiao. Jika bukan karena mereka, misi ini akan lancar. Tidak akan ada begitu banyak kematian, dan mereka tidak perlu gelisah setiap hari. Mereka akan bisa mendapatkan hadiah yang layak dengan lancar. Kemudian, mereka harus mengeluarkan sejumlah batu roh ketika mereka tiba di Laut Timur dengan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kamar dagang anggur hijau dan kamar dagang Xiao, wajah semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Penatua Xiao jatuh di atas batu, matanya merah saat dia mengeram. Namun, yang menanggapi mereka adalah tatapan dingin. Melihat karavan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka, pengawas Dudan Xiao tua duduk di atas batu dengan keputus asaan di wajah mereka, mata mereka tak bernyawa. Tanpa perlindungan, dengan kekuatan peringkat kedua atau ketiga yang luar biasa, peluang mereka untuk bertahan hidup kurang dari 10 persen. Komandan Wang, semua barang di karavan bernilai sekitar 13 juta batu roh kelas menengah. Ini tanda terima mereka. Lihatlah. Saat kita tiba di kota Donghai, aku akan menjual semua barang untukmu, Komandan Wang. Pastor Zhou menghitung semua barang dan datang ke Wang Sian sambil tersenyum. Dia berkata dengan hormat. Oke, Wang Sian menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Meski komisi untuk misi ini hanya 50 ribu batu roh, hadiahnya tidak sedikit. Tidak termasuk formasi tingkat 8 yang luar biasa satu kali, hadiahnya adalah 17 hingga 8 juta batu roh kelas menengah. Itu tidak buruk. Kafila berjalan dengan kecepatan tinggi. Dengan Aoyaudan yang lainnya berjaga-jaga, selama mereka tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas, tidak ada banyak bahaya. Setelah dua hari turbulensi, Wang Sian dan yang lainnya akhirnya tiba di depan sebuah kota besar. Tembok kota setinggi 100 meter dan gerbang kota hitam besar setinggi 70 hingga 80 meter. Deretan tentara elit berdiri rapi di tembok kota. Kota besar itu sangat megah dan memancarkan aura kuno. Dibandingkan dengan itu, kota Laut Suci berada pada level yang sama sekali berbeda. Kota Laut Timur memiliki populasi lebih dari 10 juta, dan dekat dengan lautan. Seluruh kota telah ada selama lebih dari 3.000 tahun. Kota Laut Timur adalah salah satu dari 10 kota besar Kerajaan Bulan Bintang. Kerajaan Bintang Bulan memiliki 10 kota besar dan 80 kota. Kota Laut Timur adalah salah satunya. Itu memiliki pasukan pembudidaya laut di Laut Timur, yang menjaga suatu wilayah. Tuan kota dan komandan tentara pembudidaya laut sama-sama ahli yang menakutkan di alam hampa yang dalam. Di kota Laut Timur, ada tiga akademi utama Akademi Laut Timur, Akademi Laut, dan Akademi Pemburu Iblis. Dibandingkan dengan dua akademi pertama, Demon Hunter Academy dapat dianggap sebagai akademi sipil. Ini karena selama seseorang memiliki kekuatan dan kemampuan, mereka tidak akan mengizinkan putra dan putri mereka untuk bergabung dengan Akademi Pemburu Iblis. Masa depan terbesar bagi para siswa Akademi Pemburu Iblis adalah tetap tinggal di Akademi Pemburu Iblis dan menjadi instruktur. Sisanya biasanya akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Jika lebih baik, mereka akan membentuk kelompok tentara bayaran. Namun, anggota kelompok tentara bayaran hidup di ujung pisau dan bisa mati di alam liar kapan saja. Seperti kata pepatah, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, sepatu Anda akan basah. Jika Anda sering melakukan misi di alam liar, siapa yang bisa menjamin Anda tidak akan menemui kesulitan. Oleh karena itu, tidak ada orang tua yang rela membiarkan anak mereka pergi ke Demon Hunter Chol Lege. Selain itu, para siswa Akademi Pemburu Setan harus menjalankan misi selama mereka berada di akademi. Setiap penilaian mengharuskan mereka pergi ke alam liar untuk menyelesaikan misi yang sesuai. Kemungkinan kematian di akademi sangat tinggi. Itu bisa dilihat dari penilaiannya. Ini juga asal-usul nama akademi untuk rakyat jelata. Untuk memasuki kota Donghai, setiap orang harus membayar batu roh kelas menengah. Ini adalah aturan yang keras dan cepat. Wang Sian dan yang lainnya memasuki kota dari pintu masuk yang lebarnya setidaknya 200 meter. Mereka melewati terowongan setebal 20 hingga 30 meter. Sebuah kota besar dan makmur muncul di garis pandang Wang Sian. Lebar jalan itu sekitar 30 sampai 40 meter. Jalan itu terbagi menjadi gerbong berbentuk manusia dan kereta kuda. Bergerak, bergerak, bergerak. Pada saat ini, rawungan datang dari belakang. Wang Sian berbalik dan melihat lebih dari selusin anggota kelompok tentara bayaran mengendarai badak raksasa. Mereka berjalan di jalan kereta. Badak setinggi 3 meter itu memancarkan aura yang kuat. Badak ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat 3 yang luar biasa. Ini membuat mata Wang Sian berbinar. Terserah saudara Bebing untuk berburu ikan ekor merah kali ini. Jangan khawatir, serahkan padaku. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, saya jamin kami akan kembali dengan muatan penuh. Lebih dari 20 orang berjalan keluar kota dengan penuh semangat. Mata Wang Sian dipenuhi dengan keheranan. Orang yang disebut Bebing Brothers bukanlah manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang setan yang membawa cangkang di punggungnya dan memiliki dua antena. Itu benar, itu adalah binatang iblis. Itu bekerja sama dengan manusia untuk berburu dan membunuh binatang buas. Sepanjang jalan, Wang Sian juga belajar sedikit tentang kota Dong Hai dari Jin Liu Yan dan Zhou Han. Ini adalah kota besar. Tidak hanya binatang buas tetapi juga binatang iblis yang tinggal di dalamnya. Binatang iblis memiliki kecerdasan. Tidak semua binatang iblis adalah musuh manusia. Banyak binatang iblis bergabung dengan manusia. Setelah binatang iblis terdaftar di kota manusia, mereka menikmati perlakuan yang sama seperti manusia. Mereka juga harus mematuhi aturan manusia. Dan karena binatang setan memiliki bakat mereka sendiri dan umumnya lebih kuat dari manusia, banyak kelompok tentara bayaran juga berharap untuk merekrut anggota binatang setan. Ini menghasilkan situasi di mana binatang iblis dan manusia hidup berdampingan. Bahkan, ada ras binatang setan kecil yang tinggal di kota Dong Hai. Manusia memberi mereka akomodasi dan sumber daya yang aman sementara mereka menjaga kota Dong Hai agar manusia dapat memecahkan beberapa masalah khusus. Komandan Wang, saya akan menjual semua sumber daya terlebih dahulu. Aku akan membiarkan Han Han dan Nona Jin membawamu berkeliling kota Dong Hai. Pastor Zhou berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Adapun semua orang di karavan, mereka pergi begitu mereka memasuki kota. Tidak apa-apa, aku akan melihat-lihat sendiri. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Komandan Wang. Kami tidak punya banyak yang harus dilakukan. Kota Dong Hai sangat besar. Apakah Anda tahu di mana Akademi Pemburu Iblis berada? Di mana rekrutmen Pemburu Iblis? Biarkan kami menemani kalian untuk saling mengenal. Terima kasih telah membawa kami ke sini dengan selamat. Jin Liu Yan berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Wang Xian ragu sejenak dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Terima kasih kembali. Kami masih ingin mengenal pembangkit tenaga listrik dengan potensi tak terbatas seperti Anda sehingga kami dapat melindungi gadis kecil kami di masa depan. Wajah Jin Liu Yan penuh dengan senyuman. Kota Laut Timur sangat besar. Butuh 7 hingga 8 jam untuk berkeliling seluruh kota Laut Timur dengan kereta kuda. Butuh setidaknya beberapa hari untuk berjalan mengelilingi seluruh kota Laut Timur. Kota Laut Timur dibagi menjadi 5 wilayah, dan masing-masing wilayah lebih besar dari kota Laut Suci. Dibandingkan dengan Akademi Laut Timur dan Akademi Laut, yang terletak di wilayah tengah yang paling makmur, Akademi Pemburu Iblis berada di wilayah Timur, yang merupakan wilayah terdekat dengan lautan. Karena itu adalah wilayah terdekat dengan lautan terbuka, wilayah Timur adalah wilayah tempat sebagian besar kelompok tentara bayaran berkumpul. Perguruan tinggi Pemburu Iblis mengasuh anggota kelompok tentara bayaran elit, jadi tentu saja, itu juga dibangun di wilayah ini. Jin Liu Yan dan yang lainnya tentu saja tidak bisa membawa Wang Xian mengelilingi seluruh kota Laut Timur. Mereka hanya membawanya ke wilayah Timur. Asosiasi Pemburu Iblis, Perguruan Tinggi Pemburu Iblis, dan Jalan Paling Makmur di wilayah Timur, Jalan Pemburu Iblis. Di Demon Hunter Street, semua jenis toko lebih dari 10 kali lebih kaya daripada di kota Laut Suci. Ada toko penjinak binatang buas, toko khusus binatang iblis, toko komunikasi, cincin duel, cincin hidup dan mati, dan sebagainya. Ini membuka mata Wang Xian, yang memasuki kota untuk pertama kalinya. Ada empat asosiasi Pemburu Iblis di Distrik Timur. Distrik Timur adalah yang terbesar. Salah satu asosiasi Pemburu Iblis berbentuk persegi. Ketika seseorang memasuki asosiasi Pemburu Iblis, itu tidak ramai bahkan dengan puluhan ribu orang. Ayo pergi. Kami tahu restoran yang relatif terkenal. Silakan coba makanan lezat di kota Dong Hai. Saat Jin Liu Yan berbicara, dia membawa Wang Xian ke sebuah jalan kecil. Mereka berjalan-jalan dengan Jin Liu Yan dan Zhou Hanhan selama sekitar 4 jam. Keduanya membawanya ke berbagai tempat, yang benar-benar menghemat banyak waktu. Jika dia membiasakan diri dengan mereka, dia akan membutuhkan setidaknya satu atau dua hari. Wang Xian berjalan-jalan sampai malam sebelum dia berpisah dengan kedua gadis itu. Setelah menolak undangan mereka untuk keesokan harinya, dia tersenyum dan langsung pergi ke restoran. Jin Liu Yan ini tampaknya memiliki kesan yang baik tentang saya. Sepertinya itu karena aku terlalu luar biasa. Wang Xian tersenyum narsis. Melalui percakapan mereka, Wang Xian mengetahui bahwa Jin Liu Yan cukup terkenal di Akademi Lautan Timur. Kecantikannya yang menakjubkan dan bakatnya yang luar biasa menjadikannya eksistensi setingkat Dewi Akademi Lautan Timur. Namun, Wang Xian tidak memiliki banyak perasaan terhadap Jin Liu Yan. Ketika dia datang ke kamar di restoran, Wang Xian mengeluarkan piring batu komunikasi yang sangat indah. Berbeda dengan lempengan batu di kota Shanghai, lempengan batu ini lebih rumit dan fungsinya jauh lebih kuat daripada lempengan batu komunikasi yang dibeli di kota Shanghai. Pelat batu komunikasi ini tidak berbeda dengan peralatan komunikasi di bumi. Ini benar-benar ajaib. Wang Xian membuka pelat batu komunikasi dan melihat berbagai informasi di dalamnya. Dia mendecahkan lidahnya sedikit. Peringkat para ahli kota Donghai, peringkat keajaiban muda kota Donghai, peringkat kelompok perekrutan kota Donghai, dan peringkat misi kota Donghai. Berbagai informasi itu tidak jauh berbeda dengan komputer di bumi. Namun, benua transendensi mampu mencapai prestasi seperti itu sepenuhnya dengan mengandalkan formasi. Ada empat formasi tingkat sembilan transendensi, sepuluh formasi tingkat delapan transendensi, dan lebih dari sepuluh formasi tambahan yang melindungi kota Donghai. Hanya melalui formasi perlindungan kota, pelat batu komunikasi semacam itu dapat diproduksi. Itu mirip dengan jaringan area lokal di bumi. Wang Xian membuka jendela restoran dan melihat menara kota yang tingginya sekitar 4 hingga 500 meter. Aoyao, apakah ada informasi dari para Dragonmen? Wang Xian melihat ke kota yang megah dan bertanya. Raja Naga, Longyi dan yang lainnya telah tiba di kota Tianxing, kota Safeng, dan kota Es. Mereka akan dapat menyebarkan informasi tentang organisasi pembunuh naga segera. Suara Aoyao terdengar di dalam ruangan. Ya, kami akan menduduki kota-kota yang berafiliasi dengan kota Donghai terlebih dahulu. Lalu, kita akan menduduki kota besar ini. Wang Xian berdiri di kamarnya dan menatap kota besar ini. Tidak akan lama lagi dia bisa memandang rendah kota Donghai. Organisasi pembunuh naga sekarang terkenal di kota Senghai dan kota Kiaolin. Organisasi pembunuh naga bisa dianggap agak terkenal di tiga kota lainnya. Ketika terang dan gelap organisasi pembunuh naga menutupi kota Tianxing dan kota Safeng serta kota Es, sudah waktunya bagi mereka untuk menjadi terkenal di kota Donghai. Selama cahaya dan kegelapan paku naga bisa menutupi kota Donghai, tidak akan lama lagi itu bisa menutupi seluruh kerajaan bintang bulan. Dalam dua hari ke depan, tergantung pada level misinya, Anda dapat mengirim seseorang atau pergi ke tiga kota lain untuk menyelesaikan misi secara pribadi. Wang Xian berkata kepada Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Pagi Lusa adalah awal dari Akademi Pemburu Iblis. Mulai sekarang, kita harus menemukan wilayah Istana Naga secepat mungkin. Hal terpenting yang harus dilakukan Wang Xian ketika dia datang ke kota Donghai adalah menemukan wilayah untuk Istana Naga. Dia ingin sepenuhnya memindahkan Istana Naga ke benua supernatural sehingga kekuatan Istana Naga dapat berkembang lebih cepat. Keesokan paginya, Wang Xian berjalan-jalan di sekitar distrik timur. Dibandingkan hari-hari biasa, jumlah mahasiswa di tiga perguruan tinggi besar di kota Donghai jauh lebih banyak dari biasanya. Ada sekitar 20 ribu hingga 30 ribu siswa secara total di tiga akademi. Ada sekitar 10 ribu siswa di Akademi Pemburu Iblis. Dan ada sekitar seribu siswa baru kali ini. Pergi ke sekolah. Apakah ini untuk menebus penyesalan karena tidak menyelesaikan universitas di bumi? Pada hari ketiga, Wang Xian keluar dari restoran dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan pakaian hitam yang tampan. Di tengah pakaian hitam itu ada Naga Dewa lima warna. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, dia memegang pedang kayu berwarna merah menyala di tangannya. Wang Xian tidak membiarkan Ao Jian dan Ao Yao mengikutinya. Ao Yao telah memimpin sekelompok setan aneh ke kota Tianxing, kota Safeng, dan kota Es. Di sana, mereka menunggu paku naga mengambil alih. Ao Jian dikirim oleh Wang Xian untuk menyelidiki semua informasi mengenai kota Donghai. Mengenakan pakaian hitam dan memegang pedang kayu merah, Wang Xian berjalan menuju Akademi Pemburu Iblis. Berjalan di jalan beraspal dengan batu bata hijau, binatang iblis di sekitarnya, binatang buas, dan manusia bercampur menjadi satu. Itu dipenuhi dengan suasana yang aneh. Restoran itu tidak jauh dari Akademi Pemburu Iblis. Seluruh Akademi Pemburu Iblis menempati 10% dari Distrik Timur. Ada alun-alun besar di pintu masuk Akademi Pemburu Iblis. Di tengah alun-alun ada lebih dari 30 patung yang tingginya lebih dari 10 meter. Setiap orang di patung itu dipenuhi dengan aura menghina. Mereka adalah pendiri Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan, Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan. Ada lebih dari 30 orang, dan masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Tidak jauh dari Akademi Pemburu Iblis adalah Asosiasi Mercenari Pemburu Iblis. Saat ini, ada 2 hingga 3 ribu orang berdiri di pintu masuk Akademi Pemburu Iblis. Beberapa dari mereka adalah mahasiswa baru yang datang untuk melapor. Sekilas, sebagian besar siswa baru mengenakan baju besi dan memegang senjata di tangan mereka. Aura pembunuh samar terpancar dari tubuh mereka. Mereka yang dapat bergabung dengan Akademi Pemburu Iblis pasti telah berpartisipasi dalam pertempuran di alam liar. Mereka yang pernah mengalami pertempuran akan selalu memiliki aura pembunuh. Di antara mereka, jelas ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Wang Sian berjalan lurus ke alun-alun di depan Akademi Pemburu Iblis dan memasuki antrian paling belakang. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Minggir, pada saat ini, suara ringan terdengar. Wang Sian berbalik dan melihat seorang siswa perempuan mengendarai harimau seputih salju. Dia berjalan perlahan. Ada lencana yang disematkan di dadanya. Kelompok tentara bayaran ametis adalah satu-satunya kelompok tentara bayaran wanita di Akademi Pemburu Iblis. Wanita yang menunggangi macan ringan dengan angkuh menyapu pandangannya ke arah sekelompok siswa baru di depannya. Siswa perempuan yang telah bergabung dengan Akademi Pemburu Iblis, Jika kamu memenuhi persyaratan di masa depan, kamu dapat bergabung dengan kelompok tentara bayaran ametis kami. Wanita itu mengendarai macan ringan ke depan. Harimau ringan setinggi 3 meter memungkinkan wanita itu memandang rendah semua orang saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Setelah dia selesai berbicara, wanita itu masuk ke Akademi tanpa ekspresi. Wow, senior yang tampan. Dia terlalu keren. Harimau ringan itu terlihat sangat perkasa. Apakah mungkin mendapatkan harimau ringan dengan bergabung dengan kelompok tentara bayaran ametis? Kelompok tentara bayaran ametis adalah salah satu dari tiga kelompok tentara bayaran teratas di Akademi Pemburu Iblis. Itu didirikan oleh seorang senior di kelas 8. Kelompok tentara bayaran ametis hanya menerima anggota perempuan. Saya mendengar bahwa ada banyak wanita cantik di sana. Ada beberapa ahli tingkat 6 yang transenden. Itu adalah kelompok tentara bayaran emas bintang 3. Mahasiswa baru di sekitarnya memandang iri pada senior yang telah masuk Akademi. Haha, kelompok Little Brats lainnya telah datang. Pada saat ini, suara kekar lainnya terdengar. Semua orang buru-buru menoleh. Tiga pemuda, masing-masing dari mereka sangat kekar, membawa palu besar di pundak mereka, dan berjalan masuk seperti naga dan harimau. Tidak buruk, tidak buruk. Mereka bertiga memandang kelompok siswa baru, dan menyeringai. Kami adalah anggota berserker mercenari grup, berserker, peringkat 5 besar Akademi Pemburu Iblis. Kami, berserker, hanya menerima prajurit yang kuat. Jika Anda tertarik, Anda bisa mengenal kami. Haha, mereka bertiga dengan cepat berjalan ke depan kelompok. Palu di tangan mereka mendarat dengan keras di lengan mereka, membuat suara keras. Wajah para mahasiswa baru di depan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Setelah memasuki Akademi Pemburu Iblis, kamu dapat bergabung dengan kelompok tentara bayaran yang didirikan oleh kakak perempuan. Ada banyak keuntungan bergabung. Kekuatan beberapa saudari senior bahkan lebih kuat dari instruktur biasa. Jika Anda bergabung, Anda akan dapat menerima bimbingan mereka. Saya tidak ingin bergabung. Di masa depan, saya ingin membangun sendiri kelompok tentara bayaran yang kuat. Ketika mahasiswa baru melihat senior lain di Akademi mempromosikan kelompok tentara bayarannya, mereka semua berbisik di antara mereka sendiri. Haha, giliran kita. Pada saat ini, suara lain datang dari belakang. Semua orang berbalik dan melihat 4 atau 5 pemuda dengan kipas di tangan berjalan maju. Mereka benar-benar berbeda dari ketiga pria dari kelompok tentara bayaran berserker. Mereka mengenakan pakaian brokat mewah dan memegang kipas lipat di tangan mereka. Mereka lebih terlihat seperti playboy. Itu adalah kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Dikatakan bahwa mereka yang dapat bergabung dengan mereka harus memiliki uang terlebih dahulu, dan yang kedua harus memiliki kekuatan. Saya mendengar bahwa kekuatan kelompok tentara bayaran Tuan Muda dapat menempati peringkat 10 besar di Akademi Pemburu Iblis. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Terkadang, memiliki batu roh juga merupakan cerminan dari kekuatan seseorang. Untuk bergabung dengan mereka, seseorang membutuhkan 10 juta batu roh kelas menengah. Ini 10 juta. Kelima pemuda itu berjalan dengan elegan, menyebabkan mahasiswa baru di sekitarnya berdiskusi dan iri. Hua Fenghua, datanglah ke kelompok tentara bayaran Tuan Muda setelah kamu masuk Akademi. Saat ini, kelima pemuda itu tiba-tiba berjalan langsung ke kursi di samping Wang Sian. Minggir, sebuah suara terdengar di samping Wang Sian. Mereka semua berdiri dalam barisan yang rapi. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda di dalam. Pemuda itu berambut panjang dengan ikat kepala emas di kepalanya. Ikat kepala itu berkilau. Dia memegang pedang biru di tangannya. Ketika dia melihat kelima pemuda itu berjalan mendekat, dia semua tersenyum saat dia berjalan keluar. Beberapa orang di dalam dengan cepat membuat jalan untuk pemuda itu. Ketika Wang Sian melihat pemuda itu berjalan mendekat, dia akan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Namun, pemuda itu sepertinya tidak melihatnya saat dia melangkah maju. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menabrak sisi Wang Sian. Dia tampak seolah-olah berkata, Minggir, aku ingin bertingkah keren. Benar, pemuda itu ingin bertingkah keren. Di depan semua siswa baru, 10 kelompok tentara bayaran dari Akademi Pemburu Iblis datang untuk mengundangnya secara pribadi. Secara alami, dia harus berjalan. Kesempatan seperti ini untuk menarik perhatian semua siswa baru sangat jarang. Ketika Wang Sian melihat pemuda lingkaran emas itu bertabrakan dengan tubuhnya secara langsung, dia segera menghentikan posturnya yang mundur. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hah, wajah pemuda yang meremas sedikit berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Wajah angkuhnya, yang kepalanya sedikit terangkat, langsung menjadi malu. Apakah kamu tidak punya mata? Pria muda dengan lingkaran emas itu menatap Wang Sian dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu tidak tahu bagaimana bersikap sopan? Mengapa? Apakah saya menghentikan Anda dari bertingkah keren? Wang Sian melihat ekspresi pemuda itu dan tersenyum. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang pria seperti ini. Minggir. Ketika pemuda dengan lingkaran emas mendengar kata-kata Wang Sian, wajahnya langsung menjadi gelap dan dia menggeram dengan dingin. Bersikap baik, Wang Sian berdiri di sana dengan acuh-ta'acuh dan tidak bergerak. Nak, apakah kamu mencari kematian? Ketika pemuda di ring emas melihat bahwa semua orang memandangnya, ekspresinya berubah saat dia menatap Wang Sian. Brengsek. Kali ini, beberapa senior dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda datang untuk mencarinya di depan semua siswa baru sehingga dia bisa mendapatkan wajah dan pamer. Sekarang dia diblokir oleh seorang anak dalam perjalanan untuk pamer, dia tentu saja sangat marah. Hah? Feng Hua? Jangan gegabuh. Kelima pemuda di Brokade melihat konflik mendadak antara Hua Feng Hua dan Wang Sian. Mereka sedikit menyipitkan mata dan melambai padanya. Mereka memandang Wang Sian dengan ekspresi menggoda di wajah mereka. Nak, minggir. Itu adalah kalimat yang sama dengan Hua Feng Hua, tetapi mereka berbicara tentang mereka berlima sekarang. Pria muda bersulam yang berdiri di tengah bahkan lebih menonjol. Dia menunjuk ke samping. Mereka semua tersenyum saat menatap Wang Sian dengan acuh-ta'acuh. Mahasiswa baru di sekitarnya sedikit terpanas saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ada apa dengan anak itu? Apakah dia mengejar kematian? F. Cek. Dia menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu bahwa menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda di Akademi Pemburu Iblis hanyalah mengejar kematian. Sudah dingin. Jika kami meminta maaf sekarang, masih belum terlambat. Ketika mahasiswa baru di sekitarnya melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak. Alasan mengapa kelompok tentara bayaran Tuan Muda dapat menempati peringkat 10 besar Akademi Pemburu Iblis bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena sumber daya keuangan mereka. Meskipun dunia ini adalah dunia kekuatan bela diri, uang tetap mengagumkan. Jika Anda punya uang, Anda bisa mempekerjakan orang yang kuat, dan jika Anda punya uang, Anda bisa menyewa pembunuh. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda jelas merupakan eksistensi yang tak seorang pun berani memprovokasi di Akademi Pemburu Iblis. Bahkan tiga kelompok tentara bayaran teratas tidak berani memprovokasi mereka. Ini benar-benar organisasi yang kaya. Ketika mereka berlima mendengar diskusi di sekitar mereka, senyum tipis muncul di wajah mereka. Bahkan mahasiswa baru yang belum mendaftar di Akademi telah mendengar reputasi mereka. Ini membuat mereka semakin sombong. Hua Fenghua, yang berada di samping, mendengus dingin. Dia menyilangkan lengannya dan menatap Wang Xian dengan dingin. Wang Xian menatap mereka dan tersenyum menghina. Minggir, apakah Anda akan memberi jalan kepada sampah seperti Anda? Ledakan, ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, semua orang di sekitarnya tercengang sesaat sebelum mereka menjadi gempar. Minggir, minggir untuk Anda banyak sampah. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepada lima orang dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Belum lagi mereka berlima adalah kelompok tentara bayaran Tuan Muda yang terkenal di kelompok tentara bayaran Pemburu Setan, bahkan jika mereka bukan, mereka masih siswa senior Akademi Pemburu Setan. Anda, seorang mahasiswa baru, berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang mahasiswa senior. Anda jelas mencari kematian. Kata-kata Wang Xian mengejutkan semua mahasiswa baru di sekitarnya. Mereka semua menatapnya dengan heran. Namun, kata-katanya menyebabkan wajah lima pemuda dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda menjadi gelap seketika. Wajah mereka hampir berdarah, memanggil mereka sampah. Selain itu, itu adalah mahasiswa baru di depan semua mahasiswa baru. Ini terlalu memalukan. Jika beberapa orang di Akademi Pemburu Iblis mengetahui hal ini, bukankah mereka akan mengejek mereka sampai mati? Dipanggil sampah oleh mahasiswa baru yang belum masuk Akademi. Pria muda dengan golden hoop juga menatap Wang Xian dengan heran. Ekspresi mengejek perlahan muncul di wajahnya. Heh, bagus sekali. Tidak ada seorang pun di Akademi Pemburu Iblis yang berani berbicara kepada kami seperti ini, terutama mahasiswa baru. Kamu yang pertama. Sedikit kekejaman melintas di mata pemuda di tengah mereka berlima. Dia memegang kipas di tangan kanannya dan berkata, Biarkan aku membantumu menyingkir. Kipas di tangan kanannya menyala dengan lampu hijau saat menghantam tubuh Wang Xian. Sampah, Wang Xian melihat penampilan arogan mereka dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia menggerakkan lengannya. Menurut pendapat Wang Xian, seorang pemuda yang berada di tingkat Transcendent 3 dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Dia menggerakkan tangan kanannya dan tidak melepaskan atribut apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk mendarat di kipas angin. Ledakan, menabrak, kekuatan yang menakutkan mendarat, kekuatan yang kuat menyebabkan kipas di tangan pemuda itu roboh. Bang, kekuatan yang kuat mendarat di tubuh pemuda itu, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia terbang mundur dan mendarat dengan berat di tanah. Apa, ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka melihat pemuda yang terbaring di tanah dengan tak percaya. Ini adalah seorang senior. Namun, seorang anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda sebenarnya dirobohkan oleh seorang mahasiswa baru. Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih ingin pamer. Benar-benar lelucon. Wang Sian memandang pemuda yang terbaring di tanah dengan jijik. Kamu-kamu. Dalam sekejap, ekspresi mereka berlima berubah drastis. Memang benar mereka tidak kuat. Mereka berada di level 3 luar biasa, tapi mereka juga tidak terlalu lemah. Namun, mereka tidak menyangka akan dirobohkan oleh seorang pemuda. Ini adalah penghinaan besar. Mereka diejek oleh mahasiswa baru dan sekarang mereka dikalahkan. Ini membuat mereka kehilangan muka di depan mahasiswa baru. Ini kekuatan siswa itu sangat kuat. Kekuatan siswa ini harus dianggap yang terbaik di sini, tetapi kekuatan mereka berlima tampaknya sedikit lemah. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda ini setidaknya adalah salah satu dari 10 kelompok tentara bayaran teratas di Akademi kami. Bagaimana mungkin kekuatan mereka? Ketika mahasiswa baru di sekitarnya melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat berdiskusi. Mendengar diskusi para mahasiswa baru di sekitarnya, ekspresi kelima anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kekuatan mereka sudah dianggap relatif lemah di dalam kelompok tentara bayaran. Namun, dikalahkan oleh mahasiswa baru masih sangat memalukan. Ini mahasiswa baru benar-benar mengalahkan Liang Cuan dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Kekuatannya tidak buruk, tapi mahasiswa baru itu dalam masalah besar. Ini bukan hanya masalah. Saya rasa dia akan segera keluar dari sekolah, atau dia akan dipermainkan sampai mati. Tindakannya kali ini telah mempermalukan seluruh kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Kekuatan anak itu tidak buruk, tapi dia sedikit pamer. Memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda hanyalah mengejar kematian. Di sudut alun-alun di depan Akademi Pemburu Iblis, 40 hingga 50 orang berdiri di sana. Mereka adalah anggota dari beberapa kelompok tentara bayaran di Demon Hunter Chol Lege. Menurut aturan mereka, mereka harus menunjukkan wajah mereka kepada siswa baru satu per satu. Itu belum giliran mereka. Ketika mereka melihat bahwa Wang Sian telah mengalahkan Liang Chuan dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda, mereka menggelengkan kepala karena terkejut. Untuk dapat mengalahkan Liang Chuan, mereka pasti berada di peringkat di antara para siswa baru. Namun, sangat disayangkan bahwa apa yang baru saja dia lakukan telah benar-benar menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda pasti akan membalas dendam dan membangun prestise di antara mahasiswa baru. Nak, tunggu saja. Jika ada tempat untukmu di kelompok tentara bayaran Pemburu Iblis di masa depan, kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita akan membuang-buang waktu kita. Liang Chuan bangun dengan ekspresi malu. Dia menatap Wang Sian dengan tatapan gelap dan berkata dengan galak. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda. He he, sampah, kalian sebaiknya tidak mempermalukan dirimu sendiri di sini. Sudut mulut Wang Sian sedikit melengkung. Dia melirik mereka dengan jijik dan mengabaikan mereka. Bagus sangat bagus. Mari kita tunggu dan lihat saja. Wajah Liang Chuan menunjukkan sedikit kedengkian. Dia melemparkan kipas di tangannya dengan marah dan berjalan lurus ke depan. Set, beberapa siswa yang tidak terlalu jelas tentang kelompok tentara bayaran Tuan Muda di sekitarnya mendesis, menyebabkan mereka berlima terlihat semakin malu. He he, Wang Sian tersenyum tipis dan menatap Hua Feng Hua yang ada di sampingnya. Hua Feng Hua berdiri di sebelah kiri Wang Sian. Ekspresinya terus berubah saat dia berkata, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, dia segera kembali ke posisi semula dengan ekspresi sedih. Wang Sian mengabaikannya dan berdiri di sana menunggu. Saudaraku, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika Anda menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda, Anda akan berada dalam masalah besar di masa depan. Pada saat ini, seorang pemuda di depan mundur selangkah dan berbalik untuk mengingatkan Wang Sian dengan suara rendah. Ya, terima kasih atas pengingatmu. Wang Sian menganggupkan kepalanya dan tidak terlalu memperhatikannya. Mendesah. Pria muda di depan menggelengkan kepalanya saat melihat penampilan Wang Sian dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berasal dari kota Donghai dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Pria muda di belakangnya akan selesai. Ledakan. Ledakan. Satu persatu, siswa dari kelompok tentara bayaran Akademi Pemburu Iblis berjalan mendekat untuk memperkenalkan diri. Setengah jam kemudian, gerbang Akademi Pemburu Iblis dibuka dengan suara keras. 20 pria paru bayar berjalan serempak. Mereka mengenakan baju besi hitam seragam dengan kata berburu tertulis di dada mereka. Sekelompok 20 orang berjalan seperti tentara. Hati para siswa baru sedikit terguncang. Mereka berdiri dengan tergesa-gesa dan suara percakapan mereka dengan cepat menghilang. Eh, Wang Sian mengalihkan pandangannya dan menemukan dua sosok yang dikenalnya. Salah satunya adalah seorang pria paru bayar yang dia pegang dengan telapak tangannya, dan yang lainnya adalah seorang pria tua berambut putih. Wang Sian ingat bahwa lelaki tua berjanggut putih ini adalah dekan Departemen Ketertiban. Dia memiliki kekuatan tingkat 7 yang transenden. Wakil dekan Sia tidak ada di antara mereka. Saya adalah salah satu dari empat wakil Presiden Akademi Pemburu Iblis, wakil dekan Zhao. Sekarang, semua siswa baru, keluarkan pemberitahuan penerimaan Anda dan masuk ke Akademi. Akademi akan secara acak memberimu 10 tempat belajar. Setiap tempat belajar akan memiliki dua guru untuk mengajar Anda. Sebelum Anda memasuki Akademi, sembahlah para pahlawan dari kelompok tentara bayaran Pemburu Iblis. Pria tua yang mengenakan topi hitam di tengah memandang lurus ke depan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lebih dari 30 pahlawan dari kelompok tentara bayaran Pemburu Iblis berada di alun-alun ibadah. Kemudian, wakil kepala sekolah Zhao memimpin mereka langsung ke Akademi. Setelah memasuki Akademi, ada pohon besar di kedua sisi jalan. Pohon-pohon itu teduh, dan masing-masing setinggi 100 meter. Semua pohon ini ditanam ketika Akademi Pemburu Iblis Kota Laut Timur didirikan, dan mereka memiliki sejarah lebih dari dua tahun. Tanah Demon Hunter Chol Lege berwarna hitam, dan tanah hitam itu sangat keras. Saat memasuki perguruan tinggi Pemburu Iblis, Wang Sian dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di perguruan tinggi Pemburu Iblis dua hingga tiga kali lebih tinggi daripada energi spiritual di luar. Setelah berjalan sejauh 3 hingga 400 meter di jalan yang ditumbuhi pepohonan, patung-patung muncul di hadapannya lagi. Dia membungkuk sekali lagi. Di belakang patung ada bangunan. Bangunan hitam itu setebal dan seberat tanah. Perpustakaan Akademi Pemburu Setan. Perbendaharaan Akademi Pemburu Setan. Kantor Misi Akademi Pemburu Setan. Di depan mereka, tiga bangunan besar sangat menarik perhatian. Ketiga bangunan ini tingginya 30 meter. Di kota Laut Timur, mereka tidak terlalu tinggi, tetapi di Akademi Pemburu Iblis, mereka dianggap bangunan yang relatif tinggi. Hanya menara kota setinggi 4 hingga 500 meter di perguruan tinggi Pemburu Iblis yang lebih tinggi dari mereka. Di depan mereka ada banyak bangunan besar. Nama-nama kelas ditulis di depan setiap gedung. Ada 10 ribu siswa di Demon Hunter Cholege, dan mereka dibagi menjadi 10 kelas. Dengan kata lain, mereka bisa tinggal di Demon Hunter Cholege selama 10 tahun. Ada bidang pembelajaran untuk setiap 100 siswa, dan dua instruktur akan mengajar mereka. Satu instruktur untuk mengajarkan kategori pengetahuan, dan satu instruktur untuk mengajarkan kategori pertempuran. Keduanya sangat penting bagi siswa. Akademi Pemburu Iblis tidak memiliki pengajaran tentang susunan, alkimia, dan pemurnian, jadi kategori pertarungan yang sebenarnya lebih banyak. Kadang-kadang, instruktur akan membawa semua siswa di kelas untuk melakukan misi. His, itu menara atribut di depan, sangat megah. Ini adalah dasar dari seluruh Demon Hunter Cholege. Kecepatan mengolah dan memahami kemampuan ilahi di menara atribut lebih dari 10 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Kudengar memasuki menara atribut membutuhkan banyak poin. Saya hanya memiliki 30 poin yang menyedihkan di tangan saya. Aku hanya punya 20. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, di belakang kampus, ada tujuh menara yang memancarkan berbagai macam energi. Ada menara pelatihan atribut angin dengan angin hijau bersiul, dan menara pelatihan merah menyala dengan nyala api. Ada menara pelatihan atribut air dengan air yang mengalir, dan menara pelatihan atribut logam emas dan mempesona. Ada total tujuh dari mereka, tetapi tidak ada atribut terang dan gelap. Menara atribut, menara pelatihan. Mereka dapat mempercepat pemahaman tentang kekuatan supernatural dan meningkatkan kecepatan kultifasi. Wang Sian melihat ke menara atribut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah tanah suci budidaya di benua supernatural. Itu bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini mirip dengan istana naga saat ini. Itu bahkan lebih buruk daripada istana naga. Ladang naga istana naga juga memiliki kemampuan untuk mempercepat peningkatan kekuatan gaib. Secara keseluruhan, mungkin tidak sebagus istana naga. Pada setiap pemberitahuan penerimaan, ada nomor urut dari 0 sampai 9. Semuanya, lihatlah. Siswa yang nomor urutnya 0, datanglah padaku. Siswa dari 1, datanglah padaku. Satu demi satu instruktur berjalan keluar dan meneriaki semua siswa. Sekelompok siswa baru berjalan ke instruktur yang sesuai. Wang Sian adalah nomor 3. Dia berjalan langsung ke instruktur nomor 3. Ini adalah instruktur wanita, seorang instruktur wanita parubaya. Ketika dia melihat Wang Sian berjalan keluar, salah satu dari 20 guru yang berdiri berbaris tersenyum pada Wang Sian dan melambai padanya dengan senyuman di wajahnya. Guru wanita parubaya yang bertanggung jawab atas siswa nomor 3 memandang Wang Sian dengan heran. Beberapa mahasiswa baru di sekitarnya juga melihat ke arah Wang Sian, yang sedang berjalan menuju seorang guru, dengan keheranan. Pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran. Murid Wang, mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab atas pengajaran pertempuran yang sebenarnya di kelas anda. Jika anda memiliki kebutuhan di masa mendatang, beri tahu saya. Oh ya, jika anda ingin memasuki menara atribut untuk berkultivasi, saya akan memberi anda izin nanti. Kamu bisa langsung masuk. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum saat melihat Wang Sian datang. Ada sedikit kecanggungan dalam senyumnya. Setelah mereka mengetahui bahwa Wang Sian adalah siswa baru di Demon Hunter Cholege, wakil presidensia memutuskan untuk membiarkan para guru hadir di tempat kejadian untuk bertanggung jawab atas kelas Wang Sian. Mendengar berita ini, semua guru tersenyum pahit. Apa F-cek untuk menjadi guru siswa ini? Apakah mereka memenuhi syarat? Siswa seperti itu dapat melumpuhkan anda dengan satu tangan. Bagaimana anda akan mengajarinya? Semua orang tidak mau. Mereka tidak punya pilihan selain menarik undian untuk diputuskan. Pada akhirnya, Wang Sian, yang secara tragis dipegang dengan satu tangan, ditarik. Pada saat itu, emosinya luar biasa rumit. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang telah dipukuli oleh pemuda jahat itu. Namun, ketika dia melihat ekspresi sombong dari guru lain, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Sekarang dia menghadapi siswa seperti itu, dia hanya bisa tersenyum bukannya bersikap sopan. Terima kasih, guru ma. Wang Sian mengangguk sambil tersenyum. Juga, ini untukmu. Itu kunci rumah di sebelah akademi. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh akademi. Ikuti saya untuk bertemu Dinsia dan yang lainnya nanti. Pria paruh baya itu mengeluarkan kunci dan berkata kepada Wang Sian lagi. Oke, terima kasih, guru ma. Wang Sian mengambil kunci dan mengangguk. Ayo pergi, guru yuan. Bawa siswa ke kelas 1, kelas 3 dulu. Guru ma mengangguk dan berbicara kepada guru wanita paruh baya itu. Kemudian, dia menunjuk ke petinggi akademi yang tidak jauh. Wang Sian mengikuti di belakangnya dan berjalan ke arah menara atribut. Mereka tiba di belakang menara atribut. Ada sebuah tempat tinggal di sana. Setiap rumah memiliki halamannya sendiri. Pemandangan di dalamnya sangat indah. Selain itu, karena mereka relatif dekat dengan menara atribut, energi spiritual di sini lebih melimpah dibandingkan tempat lain. Wakil kepala sekolah Sia dan beberapa tetua sedang duduk di sana. Ketika mereka melihat Wang Sian, mata mereka berbinar. Wang Sian berjalan mendekat dan mulai mengobrol dengannya sambil tersenyum. Setelah menyetujui beberapa syarat dari wakil kepala sekolah dan yang lainnya, Wang Sian pergi setelah mengobrol selama beberapa menit. Pemuda ini tidak sederhana. Temperamen dan ekspresi tenangnya jelas bukan dari keluarga biasa. Kemungkinan besar dia adalah murid elit dari salah satu keluarga besar atau bahkan beberapa sekte. Melihat Wang Sian pergi, seorang lelaki tua yang sedang duduk di halaman berkata dengan binar di matanya. Ini tidak bisa dihindari. Untuk pemuda seperti itu memiliki kekuatan yang begitu kuat, kemungkinan besar dia adalah murid dari keluarga garis keturunan yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Wakil kepala sekolah Sia yang berdiri di samping perlahan mengocok teh di tangannya. Namun, bagaimanapun juga, kami hanya akan memintanya untuk membantu akademi kami selama kompetisi tiga akademi. Haha, itu benar. Kami tidak akan menyinggung seorang pemuda dengan identitas misterius seperti itu. Kami hanya akan memberinya beberapa keuntungan dan tidak terlalu terlibat. Kedua tetua di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Akademi itu bukan milik organisasi manapun. Setelah siswa lulus, mereka tidak lagi berhubungan dengan akademi. Siswa yang berbakat dan mengerikan akan menarik perhatian akademi dan memberi mereka beberapa keuntungan. Namun, itu saja. Wang Sian keluar dari petinggi akademi pemburu iblis dengan senyum tipis di wajahnya. Din Sia dan yang lainnya tidak memberi tahunya terlalu banyak. Mereka hanya berharap dia bisa membantu ketika kehormatan akademi dipertaruhkan di masa depan. Secara alami, Wang Sian langsung setuju. Tidak peduli apa, akademi pemburu iblis memberikan banyak kemudahan bagi seorang jenius seperti dia. Misalnya, dia memiliki kebebasan untuk menghadiri kelas. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Dia bisa berkultivasi dengan bebas di menara atribut. Ada juga sebuah rumah di luar sekolah. Itu memberinya banyak kebebasan. Wang Sian sangat puas dengan ini. Dia tidak mengganggu kebebasannya dan memberinya banyak kemudahan. Ayo kembali ke bidang pembelajaran dulu. Instruksi dari Akademi Wang Sian diarahkan ke bidang pembelajaran di masa depan. Bidang pembelajaran dibagi menjadi dua kategori pengetahuan dan pertempuran. Kategori pengetahuan adalah pemahaman tentang berbagai binatang buas dan binatang iblis. Memahami kelemahan, kebiasaan, metode menyerang, dan sebagainya sangat penting bagi setiap anggota kelompok tentara bayaran. Kelas 1, Kelas 3 Wang Sian melihat tanda di depan sebuah bangunan besar dan berjalan masuk. Ketika dia tiba di pintu, dia menyadari bahwa tidak ada guru di dalamnya. Lebih dari 90 siswa duduk di dalam. Masing-masing memegang nampan batu komunikasi di tangan mereka saat mereka mengobrol dengan penuh semangat. Wang Sian mengalihkan pandangannya ke seluruh bidang pembelajaran. Luasnya sekitar 2 hingga 3 ribu meter persegi dan ada beberapa arena di dalamnya. Di depan lapangan belajar terdapat kursi-kursi dengan sekelompok mahasiswa baru duduk di atasnya. Wang Sian melirik dan berjalan lurus ke dalam. Papa! Ruangan yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Semua siswa memandang Wang Sian serempak. Ekspresi Wang Sian tidak berubah. Dia pergi ke kursi terakhir dan duduk. Siswa ini? Ini adalah plat batu komunikasi yang dikeluarkan oleh sekolah. Itu milik Akademi Pemburu Iblis kita. Guru Yuan memintaku untuk memberikannya padamu. Pada saat ini, seorang siswi yang duduk di tengah berjalan mendekat dan menyerahkan piring batu komunikasi kepadanya. Hem, terima kasih. Wang Sian menganggup dan mengambil piring batu itu. Dia mengungkapkan ekspresi penasaran di wajahnya. Baiklah, semua orang ada di sini. Instruktur meminta kami untuk memilih pemimpin sementara kelas. Sekarang, siapa yang mau bersaing untuk posisi ini? Setelah gadis itu menyerahkan piring batu itu kepada Wang Sian, dia berkata kepada semua orang. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang pemuda berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya. Yuan Qingwen memiliki kekuatan tahap 3 yang luar biasa. Cukup baginya untuk menjadi pemimpin kelas 3. Hah, siswa lainnya sedikit mengernyit saat melihat Yuan Qingwen berdiri dan berbicara dengan bangga. Yuan Qingwen adalah orang yang agak terkenal. Banyak orang di kelas tidak memiliki kesan pertama yang baik tentang dia. Namun, kekuatannya sangat kuat. Siswa, apakah Anda memiliki keberatan? Sudut mulut Yuan Qingwen sedikit melengkung saat dia mengamati sekelilingnya. Beberapa siswa ragu sejenak sebelum melihat posisi Wang Sian. Di antara mahasiswa baru tahun ini, Wang Sian dikenal oleh semua orang. Dia mengalahkan senior dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda tanpa memberikan wajah apapun kepada kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Apalagi, mereka baru saja menerima berita di lempengan batu komunikasi. Di kelas, dia adalah satu-satunya yang bisa menandingi Duan Qingwen. Saya tidak tertarik. Wang Sian mengangkat kepalanya dan melirik. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan membuka pelat batu komunikasi. Begitu dingin dan sombong. Keren abis. Siswa di sekitarnya berbisik ketika mereka melihat ekspresi dingin Wang Sian. Bagus kalau kamu tidak tertarik. Murid ini, kamu harus memikirkan bagaimana melewati situasi sulit ini terlebih dahulu. Duan Qingwen memandang Wang Sian dan menyeringai. Kemudian, dia berkata dengan nada yang sedikit mengejek. Hah. Wang Sian mengangkat alisnya dan menatap Duan Qingwen. Rekan siswa, lihatlah forum sekolah di tablet batu komunikasi. Kamu dalam masalah. Pada saat ini, seorang pemuda di sampingnya berbisik kepada Wang Sian. Oh. Wang Sian melihat tablet batu komunikasi dan membuka forum. Itu mirip dengan forum di komputer di bumi. Lima anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda dipermalukan di depan umum oleh seorang pemula. Salah satu dari mereka ingin bergerak tetapi langsung dikalahkan. Sungguh memalukan. Pemula yang luar biasa. Hari ini, kelompok tentara bayaran Tuan Muda benar-benar memalukan. Haha. Ini sangat menarik. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemula. Anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda benar-benar tidak berguna. Utasnya adalah tentang pertarungan antara Wang Sian dan kelompok tentara bayaran Tuan Muda belum lama ini. Ada utas lain di tengah utas. Seorang anak yang mengira dia memiliki kemampuan berani memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita. Di masa depan, hajar anak itu di sekolah dan kumpulkan 10.000 batu roh kelas menengah langsung dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Di masa depan, tidak akan ada tempat untuk anak itu di Akademi Pemburu Iblis. Dua baris kata. Orang yang memposting utas itu adalah anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Setelah melihat utas ini, Wang Sian sedikit menyipitkan matanya. Sedikit rasa dingin bisa terlihat di wajahnya. Haha. Anak ini akan mendapat masalah. Memukulinya untuk 10.000 batu roh tingkat menengah sama dengan membunuh dua binatang buas kelas 4 yang luar biasa. Seorang mahasiswa baru berani memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Saya pikir lebih baik baginya untuk meminta maaf sekarang. Kalau tidak, dia akan dipukuli setiap hari di masa depan. Orang kaya baru, orang-orang di kelompok tentara bayaran Tuan Muda benar-benar orang kaya baru. Berbicara tentang mahasiswa baru, kami siswa senior hanya dapat bergerak setelah mendapatkan persetujuan anak tersebut. Kalau tidak, itu akan melanggar peraturan sekolah. Mahasiswa baru bisa bergerak, tapi kekuatan anak ini tidak lemah di antara mahasiswa baru. Dia bisa berada di peringkat beberapa teratas. Seluruh posting memiliki beberapa ribu balasan. Kebanyakan dari mereka sombong. Banyak siswa yang merasa senang karena fakta bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda dipermalukan oleh seorang siswa baru. Namun, ketika mereka melihat kelompok tentara bayaran Tuan Muda mengambil batu roh untuk menangani Wang Sian, banyak dari mereka saling menggosok tangan. Mengalahkan 10 ribu batu roh kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil. Banyak dari mereka menggosok tangan mereka. Wang Sian melihat informasi di pelat batu komunikasi dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia kemudian melihat informasi lain di lempengan batu komunikasi. Ada peringkat kelompok tentara bayaran Demon Hunter Cholege. Peringkat kekuatan Demon Hunter Cholege. Peringkat poin Demon Hunter Cholege. Ada tiga peringkat, diikuti oleh misi Demon Hunter Cholege. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda menduduki peringkat ke-6 di Demon Hunter Cholege. Grup tentara bayaran Bintang 1 Emas memiliki 48 anggota. Kekuatan sang pendiri telah mencapai level 5 yang luar biasa. Bintang 1 Emas, level 5 Transcendent. Wang Sian sedikit menghina sambil terus mencari informasi lainnya. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, aku akan menjadi pemimpin kelas 3, pemimpin kelas 3. Mari kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Suara Duan King Wen terdengar di bidang pembelajaran. Pada saat ini, tablet batu komunikasi lain dari Wang Sian bergetar. Eh, semua sumber daya telah dijual, 17 juta batu roh kelas menengah. Wang Sian melihat pesan yang dikirim oleh Pastor Zhou dan tersenyum. Dia berdiri dan berjalan keluar. Eh, apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan giliranmu untuk memperkenalkan diri. Wajah Duan King Wen menjadi gelap saat melihat Wang Sian berdiri dan bertanya. Aku akan keluar sebentar, Wang Sian berkata dengan jelas dan berjalan keluar. Siapa yang memberimu izin untuk keluar? Kamu efcek, kamu tidak mengikuti aturan. Melihat Wang Sian berjalan keluar dari lapangan belajar dan mengabaikan kata-katanya, Duan King Wen terlihat sangat malu. Di Demon Hunter Chol Lege, ada pemimpin tim di setiap kelas. Pemimpin tim adalah orang terkuat di kelas dan memiliki banyak otoritas. Demikian pula, sebagai pemimpin tim, banyak manfaatnya. Misalnya, muda untuk merekrut anggota saat membentuk kelompok tentara bayaran. Melihat Wang Sian Yao bahkan tidak peduli padanya, ekspresi Duan King Wen sangat jelek. Kapten, jangan pedulikan orang itu. Dia mungkin bersiap untuk bersembunyi. He he, dia menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Dia tidak akan bisa tinggal lama di Akademi Pemburu Iblis. Itu benar. Aku yakin dia akan meninggalkan Akademi Pemburu Iblis paling lama seminggu. Orang ini terlalu sombong. Sekarang kelompok tentara bayaran Tuan Muda telah memposting berita di forum Akademi. Orang ini tamat. Beberapa pemuda di kelas melihat ekspresi jelek Duan King Wen dan dengan cepat angkat bicara. HMPH? Ayo abaikan orang ini. Duan King Wen berkata dengan dingin dengan wajah muram. Wang Sian berjalan keluar dari bidang pembelajaran dan langsung keluar dari Akademi. Dia datang ke Akademi Pemburu Iblis terutama karena dia bisa mendapatkan beberapa misi dan berita yang tidak bisa dia dapatkan di luar Akademi. Ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. Ada pun untuk belajar, ada beberapa hal yang bisa dia pelajari, tapi kebanyakan tidak berguna baginya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Wang Sian untuk tetap berada di Akademi sepanjang waktu. Berjalan keluar dari Akademi, Wang Sian melihat sekeliling. Ada siswa dari Akademi Pemburu Setan yang memegang senjata. Beberapa dari mereka keluar dari Akademi, sementara yang lain kembali dari Akademi. Beberapa dari mereka mengendarai binatang buas yang kuat dan mengenakan baju besi. Mereka tampak luar biasa. Ada juga lebih dari selusin orang, baik pria maupun wanita. Mereka semua adalah siswa senior. Wang Sian mempercepat langkahnya dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu masuk Akademi, dia melihat Pastor Zhou menunggu di depan pintu. Komandan Wang, semua sumber dayamu telah terjual. Semua baturo ada di cincin interspatial. Pastor Zhou juga melihat Wang Sian dan segera berjalan. Dia berkata dengan hormat. Oke terima kasih. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Tidak perlu, tidak perlu. Kapten Wang, jika Anda punya waktu, saya akan mentraktir Anda makan. Pastor Zhou berkata dengan sopan. Tidak dibutuhkan. Aku masih memiliki beberapa hal untuk dihadiri. Mari kita makan bersama kapan-kapan. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Baiklah, baiklah. Pastor Zhou buru-buru menganggupkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke arah Wang Sian. Wang Sian menganggupkan kepalanya sambil tersenyum dan mengeluarkan kunci yang diberikan oleh Guru Ma. Dia melihat alamat pada kunci dan berkata, jaraknya sangat dekat. Tidak buruk? Tidak buruk. Wang Sian melihat ke jalan di depannya dan berjalan di sepanjang dinding Akademi Pemburu Iblis ke arah kanan. Setelah berjalan sekitar seribu meter, Wang Sian memasuki sebuah gang. Ada banyak rumah di dalamnya. Rumah-rumah itu memiliki halaman sendiri dan terlihat sangat mewah. Rumah yang bisa dibangun di dekat Akademi Pemburu Iblis tidaklah murah. Rumah ini setidaknya bernilai 10 juta batu roh kelas menengah. Wang Sian berjalan ke pintu kayu hijau. Melihat nomor pintu di depannya, dia langsung membuka pintu. Sebuah halaman setidaknya 100 meter persegi. Itu adalah bangunan kecil berlantai tiga. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Itu sangat mewah di dalamnya. Wang Sian melihat sekeliling dengan ekspresi puas. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan memanggil Ao Jian dan yang lainnya. Melihat waktu, sudah siang. Wang Sian langsung keluar. Tidak jauh dari situ ada jalan utama Distrik Timur. Wang Sian menemukan restoran acak dan duduk. Setelah makan malam, Ao Jian dan yang lainnya tiba. Wang Sian meminta mereka mencari rumah untuk ditinggali di sebelah rumah mereka. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Sian masuk ke Akademi Pemburu Iblis. Eh, itu mahasiswa baru yang tidak mempermalukan Tuan Muda dengan menyewa geng. Itu benar-benar dia. Dia sangat berani. Dia tidak tahu cara bersembunyi. Di mana dia bisa bersembunyi. TSK-TSK, mengalahkannya setara dengan 10 ribu batu roh kelas menengah. Jika saya bisa memukulinya, saya akan memukulinya lebih dari selusin kali. Dia setidaknya berada di level Transcendent 3. Dia bisa berada di peringkat 10 besar di antara mahasiswa baru. Saat dia melewati area di bawah naungan pepohonan, Wang Sian melihat 3-4 pemuda menunjuk ke arahnya. Wang Sian menoleh dan mengangkat alisnya sedikit. Dia mengabaikan mereka dan terus berjalan ke dalam. Demon Hunter Cholege sangat besar. Wang Sian mempercepat langkahnya. Pada sore hari, instruktur meminta kami untuk membiasakan diri dengan Demon Hunter Cholege. Semua orang bisa melihat-lihat. Hei, hei, lihat, ini dia. Itu benar-benar dia. Seorang siswa baru yang baru masuk akademi sudah menjadi populer di akademi kami. TSK-TSK, aku sangat iri. Apa yang membuat iri? Anak ini akan segera sial. Saat ini, 100 siswa keluar dari lapangan belajar di samping mereka. Seorang pemuda yang berdiri di depan berbicara kepada para siswa. Pada saat ini, para siswa yang melihat Wang Sian tiba-tiba berbicara dengan heran. Pria muda yang berdiri di depan sedikit terkejut. Dia menatap Wang Sian dan sedikit menyipitkan matanya. Meskipun hanya sehari sejak siswa baru masuk akademi, lebih dari separuh siswa akademi pemburu iblis tahu tentang reputasi Wang Sian. Ini khususnya untuk misi yang dikeluarkan oleh kelompok tentara bayaran Tuan Muda di Forum Batu Komunikasi. Aku tidak hanya akan mendapatkan 10 ribu batu roh kelas menengah jika aku mengalahkan orang ini, aku juga akan mendapatkan reputasi yang hebat. Mata pemuda yang berdiri di depan berkedip. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Wang Sian dalam sekejap. Hah, Wang Sian sedikit mengernyit saat melihat seorang pemuda tiba-tiba menghalangi di depannya. Eh, apa yang dilakukan Kapten? Mungkinkah, apakah Kapten akan memukulinya? Haha, aku mendukung Kapten. Jika kita mengalahkannya, kita tidak hanya akan mendapatkan hadiah 10 ribu batu roh kelas menengah, kita juga akan bisa membuat nama untuk diri kita sendiri di kelas 1. Itu benar, kelas 8 adalah yang terkuat. Kapten, beri dia pelajaran. Ketika siswa di belakang melihat Kapten mereka bergerak, mereka bersemangat dan berteriak keras. Pria muda itu tersenyum dan menatap siswa di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dengan acu-ta'acu dan berkata, tunggu aku mendapatkan 10 ribu batu roh kelas menengah. Saya akan mentraktir semua orang dengan makanan enak. Haha, saya mendukung pemimpin kami, pukul dia. Kekuatan pemimpin kami jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara rekan-rekan kami. Dia memiliki senjata tingkat 3 yang transcendent, armor tingkat 3 yang transcendent, dan senjata pendukung. Kapten, dia juga membuat kelas 1 kelas 3 kita terkenal. Di belakang, sekelompok siswa mengelilinginya dengan penuh semangat. Hehe, setelah mendengar kata-kata siswa, pemuda mengangkat kepalanya sedikit. Sudut mulutnya meringkuk saat dia menatap wangsian yang ada di depannya. Nak, kekuatanmu tidak buruk. Ayo, ayo spar. Tidak ada waktu. Minggir, wangsian melihat provokasi pemuda itu. Ada sedikit ketidaksabaran di matanya saat dia berkata langsung. Minggir, jika Anda mengalahkan saya, maka menyingkirlah. Apa masalahnya? Anda berani berkelahi dengan senior dan Anda tidak berani menerima tantangan saya. Apakah kamu takut? Ini sangat membosankan. Mengapa Anda tidak membiarkan saya memukul Anda dan saya akan membiarkan Anda pergi? Pria muda itu berkata dengan nada mengejek dengan wajah penuh percaya diri. Enyahlah. Sedikit ketidaksabaran melintas melewati mata wangsian saat dia berlari ke depan. Hehe, aku ingin 10.000 batu roh kelas menengah. Pria muda itu tersenyum saat melihat wangsian bergerak. Dia mengepalkan tinjunya dan berlari ke depan. Ledakan, wangsian juga mengulurkan tinjunya untuk menghadapi serangan pemuda itu. Kekuatan yang kuat bertabrakan dengan keras. 970.